Bija-bija dalam berkata-kata karena ada undang-undang ITE Tapi itu sekarang namanya jempolmu adalah harimaumu Terima kasih telah menonton Nah sahabat-sahabat saya curiga nih sahabat-sahabat Di LS ini ada 4 poluan yang masuk Dan dengar kabar juga disini kemarin ada yang heboh di sosial media Bahwasannya ada pencurian dompet di LS Dan sudah didatangin beberapa kali tidak mau mengembalikannya Apakah mungkin disini orangnya langsung disini Ini ada polisi ampat Poluan lah tepatnya Apa yang terdetak di Apa yang terdetak di hati bagi git Polisi datang ampat ke Mabis ALS Dengan komen-komen orang di channelnya Rapapa-Rapapa Mili dan Nagil Jadi tadi sempat saya koordinasi juga Sama poluan-poluan yang ada disini kan Jadi saya tanya Hukum Hukum pencemaran nama baik di media sosial itu seperti apa itu bu? Saya tanya Oh ada bermacam hal katanya Bukan dari KUHP pun ada Dari UUT namanya UUT UUT Nah ada juga Tapi kalau memang itu Yang betul-betul tidak palit beritanya atau hukum Nah ada disini bang undang-undangnya Barang siapa Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang Dengan menudukan Sesuatu hal yang maksudnya terang Maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum Diancam karena pencemaran dengan Bidana Penjara Paling lama 9 bulan 9 bulan Paling lama 9 bulan Atau denda 4.500 rupiah Itu kan ada terjemahnya Gak seperti itu juga nanti artinya Banyak pemaknaannya disitu Terus Terkait dengan komen yang disitu Bagaimana? Ya kalau memang itu nyata Itu real Iya Dan bawakan orangnya yang merasa kehilangan Dan yang komen Datang kemari Jumpai saya Ataupun di kolom komentar di YouTube Itu dengan nama asli Dengan nama asli Dan juga akun yang asli Jangan Dibawanya Nama-nama Peman Taubis Yang namanya Peman Taubis kan siapa aja kan bisa Aku aja bisa kok Mana ini Oh iya 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 Sehat Ini pun si Rabat ini mungkin udah tau ini Masalah komen itu Coba tanya Mat Aku mau nanya Ada baca-baca komen di Channelnya Rapapa-rapapa family Tentang baju pencuri dompet Belum lihat Belum lihat Belum lihat dia berarti Belum lihat apa yang memang gak mau ngomong Belum lihat Kalau belum lihat Biar saya tunjukkan Di channel rapa Rapapa-rapapa family Bahwa saya dibilang Dia baju itu pencuri dompet Dompet penumpang Dicuri baju gitu Yang bilang itu siapa? Komen Komen Tator Komen Tator Itu ngomong Gak bertanggung jawab itu Enggak Maksudnya Bukan gak bertanggung jawab Makanya polisi datang kemarin Mau gak dipertanggung jawabkan Ngomongannya Polisi ini Polisi ALS Menangkap Bajigit Apa menangkap Bajigit Apa lah ya kan Jadi kalau tangkapan Rahmat Kalau Bajigit ditangkap itu mana? Kalau Bajigit ditangkap Sekarang ya lah ALS Sekarang ya ALS Biar sama-sama kita saksikan ya Nih 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 Minta tolong nih Minta tolong nih Tolong sampaikan sama Bajigit atau NST Perkolong Untuk mengembalikan dompet saudara saya di Medan Kalau uangnya gak kembali Gak apa-apa Dimakannya aja Uang itu Biar besar perutnya Saudara kusengsara Dibuatnya Dasar pencuri dompet Nah Jadi itu Sahabat-sahabat Apakah Jadi dibawah ada Aji Wicaksono Apa Abang NST Perkolong yang ambil Dan September pertama Ada bukti bang Coba jelaskan Dan Sahabat kita Ari Wibowo Loh Lebih baik Komentar di channel Bajigit aja bang Halo Halo Sahabat-sahabat Disini kebetulan ada Ibu-ibu Polwan Yang Datang Ke ILS Ijin saya minta Diwawancara siapa yang Apa perempatnya bisa saya wawancarai Dengan Ibu siapa bu Ibu Delta Dalam rangka apa kemarin ibu Kami kesini Patroni pak Untuk pencegahan Yang buat Ini memang Satu Apa Satu Kalau ini dengan ibu siapa Ibu Lila Lina Ini Ibu Yolanda Ibu Yolanda Asal Medan Kalau ibu Saya dari Siantar pak Saya dari Binji pak Sama dong salam dari Binji Kalau kita Saya Tanah Karo pak Tanah Karo Berarti orang Sumatera Utara semua ya Jadi kalau tangkapan ibu-ibu di ILS ini Apa yang bisa ibu ungkapkan Dengan aktivitas armada disini Sekolah kami mengawancarai Iya Tadi disini Mengenai kamarannya sudah bagus Cuman ada satu bulan Katanya tadi disini masih ada terjadi rawan Ini Premanisme Iya Dan untuk Lalu lintas Selanjutnya lalu lintas Berjalan dengan Wancar Kalau saran dari pihak Kepolisian Tentang premanisme Yang ada di Kota Medan apa Nanti kami bilang Ke pose terdekat pak Untuk biar Tindak lanjutin lagi Kembali Untuk premanisme Yang ada disini pak Biar Kepadaan di ILS ini Lebih aman Nyaman lagi Ini agak menyimpang boleh Sikit pertanyaannya kan Tapi tentang Keamanan juga sih Kan begini Kawan kita ini kan Diisukan Dia pencuri dompet Di media sosial Karena kan dia kebetulan kerja disini Mengatasnamakan orang lain Dituduh Tolong dong Kembalikan dompet penumpang Saudara saya Sementara Dari pihak security pun Sudah Kenal dengan beliau lama Saya sudah tahu karakter beliau Tidak akan mungkin Malah ditantangin Silahkan datang KLS Karena kan aktivitas Beliau kan di ILS Kalau tangkapan ibu sendiri Tentang hal seperti itu bagaimana Mungkin di tempat ini Apakah Dia kan pasti Seperti CCTV Pakai Pakai Bahkan kemarin Ada juga kehilangan Pakai CCTV Dapat orangnya Tapi dia hanya Kuar-kuar di media sosial Malah ditantangin beliau Kalau memang hal seperti itu ada Datang KLS Namanya pun bukan nama asli Dibuat di media sosial Tapi pakai foto bapak Bukan Tidak pakai foto Hanya sebatas lambang Lama dia aja Kalau tangkapan ibu dengan hal seperti itu bagaimana Itu tidak apa-apa Soalnya bapaknya tidak terbukti kan Cuma kalau bapak mahasiswa keberatan Bapak bisa melaporkan Tindakan tidak menyenangkan Atau pencengaran nama bayi Karena bapak kan sudah terbukti tidak bersalah Kalau bisa di cek CCTV-nya juga Memang bapak ada ngambil Dan segini terbukti Bapak ada ngambil Iya Dan katanya sudah didatangin kemari Karena aktivitas beliau Dari mulai jam 7 Sampai jam 8 malam Dia disini Maling gampang nyari Disuruh datang kemari Pernah datang orang? Hah? Gak mau Udah saya bilang pun Kalau misalkan itu terbukti Memang itu ada Itu real Silahkan bawa polisinya kemari Dan kita juga Polisi kita udah siap Jadi seperti itu ya Bu Jadi sarani Bu Ini kan semakin kencarnya Kita di sosial media Kadang Unek-unek suntuk-suntuk Kita dilemparkan ke media sosial Bija-bija dalam berkata-kata Karena ada undang-undang IT Nanti itu Sekarang namanya Jempolmu adalah harimau Bukan semang mulutnya aja Jadi seperti itu Bu Jadi harap Sekarang jempol pun Jadi Cuma Jempol aja ya kan Berarti bukan mulutmu lagi sekarang ya Jempolmu adalah Oke lah Bu Terima kasih Sukses terus Berapa Polri ya Terima kasih Bu Jadi untuk bus tujuan Bandung Sudah dipersilakan naik Dan para polwan juga masih Standby di lokasi Iya lah sini Kalau menurut Pak Jigit Kalau menurut Pak Jigit Polwannya ini cantik gak ada? Bukan kurasa lagi Pak Mungkin Yakin pun Bukan kurasa Yakin pun Jadi Kalau dari Argumen dari Ibu-ibu polwan tadi Tentang Pencemaran nama baik Nama baik itu Macam mana Pak Jigit? Ya kena Jempol mulutmu jadi harimau mu Jempol mu Apa judulnya lebih bagus? Jempol mu adalah harimau mu Itu Bukan mulut lagi yang Bukan mulut lagi yang jadi harimau mu Tapi Jempol mu harimau mu Bisa itu Pak Jigit Jadi Ini hampir jam 9 Keberangkatan Bandung ini Biasanya jam 9 kan? Jadi mungkin masih ada beberapa tempat Yang masih minum Jadi Kalau untuk Aktivitas Polri Di daerah Sumatera Utara Apa yang bisa Pak Jigit Ucapkan untuk Ibu-ibu polwan Atau Bapak-bapak Polri yang Sekarang beraktivitas Yang Ucapkan yang salah satu Apa ini? Ya apalah Kinerja mereka Selama ini Khususnya Kalau kinerja Seperti yang Dibilang Ibu siapa tadi? Yang salah satu polwan disitu kan? Memang untuk Memantau Apa katanya? Bermanisme ya? Bermanisme ya Kalau menurut saya sih Luar biasa Mantap Dengan kinerja seperti itu Ditukaskan seperti itu Khususnya langsung ke lapangan Walaupun hanya seorang perempuan Bukannya kuat Mantap Mantap Saluh Rapoh Polri Rapoh Polri Tetap semangat Polri Walaupun Saat-saat sulit seperti ini Tapi mereka tetap berjuang Untuk memberikan yang terbaik Untuk Untuk Negeri Jangan pola Gara-gara satu yang berbuat Yang lain jadi rusak Kan gitu Saya gak bilang itu Jangan gara-gara baji kita Yang mencuri Semua DNS Ini jadi rusak Tadi itu maksud saya Janganlah yang lain-lain Ini Nampaknya Janganlah gitu Yang penting Tetap semangat Tetap berikan support Satu itu bukan menunjukkan Kesemuanya Satu Yang Satu yang seperti itu Tapi seribu yang Tidak seperti itu Satu yang pencuri dompet Tidak semua pencuri dompet Jadi Hati-hati yang Suka komen Untuk Membuat Lubang sendiri Nanti anda sendiri yang akan Bakal Terciduk Gali lubang itu Gali lubang sendiri Hati-hati Dia menggali lubangnya Untuk keburan dia Itu keburan dia Sedam Serem itu Jadi Komen anda Tidak bisa ditarik lagi Karena sudah di screenshot Sekarang gini bang Orang itu Sembarangan komen Ngomong Yang Tentang yang Di luar batas Tapi yang diomong ini Ini Berpikirnya hanya sebatas DLS Aktivitasnya Itu masalah Makanya itu Tidak tahu Stampe polisi-polisi kita Sudah standby Awas Bajigit Nggak tabrak Nggak nggir Tabrak Selamat jalan Untuk LS031 Ini Pia Ranto Pia Toba Pia Toba Yang eksekutif Baru Ranto Jadi Bandung Sama-sama berangkat Yang ekonomi Sama eksekutif Pertemuan Nanti Serimpuan Ya Jadi Sama-sama berangkat Sama Jalur Jalur Bukit Tinggi Nah Jadikan caci maki Jadi motivasi Bahwasannya Anda Bisa berbuat lebih Bukan seperti cemuan orang saja Ini kelihatannya 106 Bukit Tinggi Jalungnya masih kembali Bukit Tinggi Dan 281 Sebentar lagi Bakal Berangkat Sahabat-sahabat Selamat jalan 281 Bandung Tuh Cuma maju sikit aja dia Berarti nggak boleh lewat nih Stop semuanya 1526 Kenapa ini belakang lagi Ada 09 Suiteal Bus Angkutan Medan Bulan Amo Dan disini Masih juga Terparkir 252 Dan 281 Jadi Ibu followannya pun Sudah selesai melakukan Aktivitas di Mabes ALS Ini Ibu-ibu followan yang Kuat dan tangguh Nah sepeda motor Nomor 10 Dan nomor 13 Oke Terima kasih Ini dulu Videonya Sahabat-sahabat Mohon maaf Diperadaan kekurangan Dan kelebihan Itu adalah dari Allah Kekurangan itu datang Dari saya pribadi Wallahumma fiqla Al-Qamit Tarih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!